Pernyataan MUI Sumatera Barat bersama MUI Kabupaten Kota Sesumatera Barat Nomor 008 Garis Miring MUI Strip SB Garis Miring 6 Garis Miring 2020 Tentang penolakan DPP MUI bersama MUI Provinsi Se-Indonesia Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila disingkat HIP Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Mengingat Pancasila adalah dasar negara Yang juga merupakan kesepakatan kebangsaan Mithaq Watani Yang berfungsi sebagai perkat keragaman latar belakang bangsa Indonesia Maka tindakan apapun yang memeras sila-silanya Mengurangi nilai-nilai kandungannya Mencampakkan jiwa ketuhanannya Dan semisalnya Adalah pengkhianatan besar Yang akan membawa malapetaka Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Mencermati butir demi butir Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat Dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia Nomor keputusan 1240 Garis miring DP Strip MUI Garis miring 6 Garis miring 2020 Dan memperhatikan sikap pimpinan MUI Kabupaten Kota Sesumatera Barat Dalam rapat koordinasi dengan MUI Sumatera Barat Pada tanggal 13 Juni 2020 Bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1441 Hijriah Maka kami ulama Sumatera Barat Menyatakan sikap sebagai berikut Satu Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat Dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia Nomor keputusan 1240 Garis miring DP Strip MUI Garis miring 6 Garis miring 2020 Juga merupakan sikap seluruh ulama Sumatera Barat Baik ibarat maupun maknanya Karena itu menjadi kewajiban kami Untuk seiring selangkah Mewujudkan tujuannya Dan mempertahankan kewibawaannya Dua Kontradiksi dalam penggunaan istilah Jungkir balik bangunan pemikiran hukum Pengaburan bahkan penyingkiran nilai-nilai agama Dan pemerasan terhadap sila-sila Pancasila Membuat kami berteguh hati Untuk memperingatkan pemerintah Agar menghentikan proses RUU-HIP tersebut Dan tidak perlu memperbaikinya Karena sudah cacat secara mendasar Semenjak awal pengusulannya Tiga Mengembalikan konsep Pancasila Kepada pemikiran satu tokoh bangsa Berarti pengabayan terhadap tokoh-tokoh lainnya Dan penghapusan terhadap kesepakatan bersama Yang telah tercapai dalam perumusan Pancasila Yang saat ini termaktub Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Langkah seperti itu Harus kami cegah Karena Pancasila bukan milik seseorang Tapi milik bangsa Indonesia Yang dirumuskan dari nilai-nilai yang bertaburan Di seluruh daerah yang terhimpun Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Ulama Sumatera Barat Tidak akan membiarkan terulangnya Sejarah pengkhianatan terhadap Pancasila Dengan memerasnya menjadi Tiga sila dan satu sila Karena tindakan itu Adalah pembatalan Terhadap kesepakatan kebangsaan Misak Watani Yang bisa menjadi alasan Bagi umat Islam Untuk melepaskan komitmen bersama Dan itu berarti memutus ikatan pengikat kebinekaan Yang berakibat hancurnya negara kesatuan Republik Indonesia Lima Kami melihat indikasi kuat Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Atau RUUHIP Yang menunjukkan cara-cara komunisme Dalam memisahkan Pancasila Dari ruh yang menjiwainya Yaitu ketuhanan yang maha esa Seperti melecehkan agama Dengan mensejajarkannya Bahkan membatasinya dengan kebudayaan Yang mana merupakan hasil cipta Rasa Karsa Dan karya Karena itu Meluluskan RUUHIP Menjadi Undang-Undang Berarti membiarkan kembali Bangsa ini terpuruk Kedalam konflik ideologi berdarah Dan kami memiliki tanggung jawab syar'i Dan tanggung jawab kebangsaan Untuk mencegahnya Demikianlah Pernyataan ini kami sampaikan Wallahu a'alam Hasbunallah Wani'mal wakil Ni'mal mawla Wani'mal nasir Atas nama Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dan Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Sesumatera Barat Padang 21 Syawal 1441 Hijriah 13 Juni 2020 Masehi Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat Sekretaris Umum Dr. Zulfan SHIMH Ketua Umum Buya Gus Rizal Gazahar LCMAG Pernyataan ini dinyatakan dan diikuti juga oleh 1. Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Padang 2. Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi 3. Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang 4. Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh 5. Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Pariyaman 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Solo 7. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto 8. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota 9. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman 10. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar 11. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman Barat 12. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solo 13. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mentawai 14. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan 15. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam 16. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solo Selatan 17. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariaman 18. Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung 19 Ketua Umum Dewan Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Dharmasraya. Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan kita juga mendengarkan pernyataan Ketua-Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Sesumatera Barat. Kemudian kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang memegang kekuasaan dan kewenangan. Kami ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 73 Semoga saudara-saudara faham maksud ayat itu. Jadilah orang yang mau mendengar, yang mau melihat. Jangan tulikan telinga. Jangan mutakan mata ketika diberikan peringatan. Perlu saudara-saudara ingat bahwa yang dituntut oleh para ulama bukan penundaan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sekali lagi bukan penundaan. Tetapi hentikan itu. Kuburkan dan jangan diingat lagi. Kenapa? Karena RUU HIP itu telah cacat dari semula. Secara mendasar dari berbagai macam informasi. Narasi yang disampaikan kami telah menangkap maksud, tujuan untuk apa yang dibuat. Dan kami telah tahu apa yang memotivasinya. Dan semua kita telah membaca bagaimana cacatnya substansi yang ada di dalam. Kerana itu berhentilah bermain perasaan bangsa. Ingat, berulang kali kami sampaikan bahawa Pancasila adalah mitha'u watani. Adalah kesepakatan kebangsaan yang tidak boleh diungkai oleh satu pihak. Apabila ini diteruskan, seperti rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut, berarti telah mengungkai kesepakatan tersebut. Apabila satu komponen dari bangsa ini mengungkainya, maka jangan salahkan. Komponen-komponen lain tidak akan menganggap diri mereka harus terikat dengan kesepakatan itu. Bukankah itu membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Berarti saudara-saudara meretak kebersamaan. Berarti saudara-saudara mengantarkan umat ini ke dalam pertikaian yang entah kapan akan selesai. Sadarilah itu, wahai saudara-saudaraku. Kemudian, RUU tersebut juga cacat. Dari landasar historisnya. Kenapa? Karena saudara-saudara telah menggiring Pancasila ke dalam pemahaman seorang tokoh bangsa. Ingat, Pancasila adalah rumusan bersama. Kesepakatan bersama. Nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai yang hidup di seluruh daerah yang terhimpun dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya ranah Minang menyumbangkan tiga putera terbaik untuk ikut merumuskan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salik. Karena itu, Pancasila bukan milik seseorang. Dan bukan pula ditundukkan kepada pemahaman seseorang. Dia adalah kesepakatan bersama dengan izin Allah SWT. Karena itu, kembalikan Pancasila itu sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan fahami sebagaimana yang ada di dalam pembukaan tersebut dan sebagaimana dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu. Semoga saudara-saudara tidak melangkah ke dalam suatu tindakan yang kelaakan saudara-saudara sesali. Dan ingat, kekeliruan itu kalau saudara-saudara teruskan akan menjadi catatan buruk perjalanan kehidupan berbangsa kita. Sekali lagi, kami ingatkan, hentikan pembahasannya, menamkan dia, kubur dia, jangan lagi dibahas, anggap dia tidak pernah muncul, tidak pernah hadir dalam kehidupan berbangsa kita. Kalau memang kita bersepakat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saudara-saudara memahaminya. Kami menolak sepenuhnya rancangan Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang tersebut mengandung atau setidak-tidaknya mengandung atau dapat diduga Membawa perpecahan bagi bangsa karena didalamnya terdapat ajaran komunisme, helenisme, dan marxisme yang nyata-nyata telah dilarang secara tegas di Republik Indonesia. Yang ketiga, kami menghimbau Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan para penentu kebijakan negara untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dan kembali kejati dirinya Pancasila sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 14 Agustus 1945. Kami dari Majlis Ulama Kota Selambi Mekah Padang Panjang menyatakan sikap terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Yang pertama, kami dari masyarakat Padang Panjang, khususnya dari Majlis Ulama Kota Padang Panjang, menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Yang kedua, kami sangat mendukung pernyataan sikap yang telah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Sumatera Barat. Semua ini kami lakukan untuk kemaslahan umat demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya Aidil Alfin, Ketua Majlis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi. Dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan pembahasan RUU HIP yang sudah dinyatakan oleh MUI Pusat dan MUI Provinsi Seluruh Indonesia. Mewakili pengurus Majlis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi. Kami mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak hanya mengundur pembahasan RUU ini, tetapi segera menghentikan karena pembahasan RUU HIP yang mengandung indikasi kebangkitan faham komunis dan adanya faham ateis di dalamnya berpotensi memporak-porandakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Saya Habibullah S. Agi Maha Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi dan Mewakili Majlis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi dan Masyarakat Umat Islam Bukit Tinggi dengan ini menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan dengan ini meminta kepada seluruh stockholder bangsa eksekutif-legislatif dan seluruh anak bangsa untuk sama-sama menghentikan proses RUU ini menjadi undang-undang. Maka dengan ini kami selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut. Satu, menyatakan dengan tegas menolak pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dua, meminta kepada DPR RI untuk menghentikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila demi keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Saya Haji Asli Saan, Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten PCC Selatan menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dua, kami Majlis Ulama Indonesia Kabupaten PCC Selatan sudah mengetahui bahwa PKI ingin bangkit kembali di negara kita ini. Kerenanya kami minta agar hentikan proses RUU-HIP tersebut supaya tidak terjadi perpecahan. Tiga, kami tidak butuh mendengarkan basa-basi tapi kami butuh PKI jangan diberi peluang untuk berkembang di negara yang kita cintai ini. Dengan ini, pengurus MUI Kabupaten Solo menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila untuk dilanjutkan. Yang kedua, pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila agar dihentikan demi keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia. Maka saya, Ketua Majlis Ulama Indonesia Kota Solunto menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Yang kedua, meminta untuk memperhentikan proses Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila demi keutuhan NKRI. Kami dari pengurus MUI Kabupaten Darmazraya menyatakan sikap dengan adanya Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sebagai berikut. Satu, menolak Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila agar tidak dilanjutkan. Dua, keberadaan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila membuat pecah belahnya bangsa Indonesia. Untuk itu, kami berpendapat pembahasannya dihentikan. Saya mewakili pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok Selatan menyatakan satu, menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Kedua, diminta untuk menghentikan proses Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas nama Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Mantawai yang diokili oleh saya, Muhammad Mujemul Khair sebagai Sekretaris Hukum. Dengan ini kami menyatakan sikap satu, kami menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila untuk dilanjutkan menjadi Undang-Undang demi menjaga keutuhan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kami meminta kepada stakeholder yang menangani mengusulkan proses rancangan Undang-Undang ini untuk bisa menghentikan prosesnya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kami pengurus MUI dan juga masyarakat mentawai mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia dan juga Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini. Kami menyatakan yang pertama, kami menolak Haluan Ideologi Pancasila karena hal itu akan merusak NKRI. Yang kedua, kami meminta supaya pembahasan HIP ini dihentikan secara total. Mudah-mudahan dengan perhatian kita bersama InsyaAllah NKRI tidak akan terpecah-pecah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidiyatullah Ketua MUI Kepupaten Sejunjung Sumatera Barat bahwa menyatakan Indonesia dengan NKRI-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan ini harga mati. Pancasila sudah final. Ini adalah anugerah dari Allah SWT dan hadiah dari kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Maka tidak perlu ada interpretasi baru. Dengan ini juga menyeru dan memanggil kepada pemerintah, kepada DPR untuk menghentikan pembahasan HIP dari Perlegnas. Tidak ada lagi interpretasi baru untuk Pancasila bahwa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami atas nama pengurus Majis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar perlu menyatakan sikap mendukung sepenuhnya tuntutan Majis Ulama Indonesia Pusat agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUUHIP perlu dibatalkan sama sekali dengan alasan Pertama telah menyampingkan logika hukum yakni telah menempatkan Pancasila yang selama ini sebagai dasar negara sebagai ideologi negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pada posisi sebatas Undang-Undang Dua tidak ada satupun tuntutan objektif yang mengharuskan adanya Undang-Undang tersebut Tiga Berpotensi munculnya aliran-aliran terlarang yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri seperti komunis yang ateis tersebut Empat Berpotensi menimbulkan kemudaratan yakni unstabilitas perpecahan konflik baik secara horizontal maupun vertikal yang akhirnya akan membuat hancurnya Republik Indonesia ini Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman dengan ini mengatakan pertama demi keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia maka rancangan Undang-Undang HIP atau yang disebut dengan haluan ideologi Pancasila segera dihentikan yang kedua kami pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman mendukung sepenuhnya segala usaha dan upaya Majelis Ulama Pusat untuk selalu mengawal agar rancangan Undang-Undang HIP tersebut dapat tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah demikian pernyataan ini kami sampaikan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Sowa sangat berkeberatan dengan munculnya rancangan Undang-Undang HIP atau haluan ideologi Pancasila karena kami menganggap Undang-Undang HIP ini kalau disahkan ini akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan bisa menumbuh suburkan komunisme di Indonesia untuk itu Majelis Ulama Indonesia Kota Sowa memohon kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan sesegera mungkin pembahasan rancangan Undang-Undang HIP ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Haji Miss Mardi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumu mewakili seluruh pengurus dan pengurus MUI Kecamatan Sekota Payakumu dengan ini menyampaikan pernyataan Pertama mendukung sepenuhnya maklumat pimpinan pusat MUI dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia Nomor KEP 1240 Garis miring DP Garis miring MUI Garis miring 6 Rumawi Garis miring 2020 Tanggal 12 Juni tahun 2020 Yang Yang kedua Yang kedua Haluan Haluan Ideologi Pancasila Yang ketiga Menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghentikan pembahasan terhadap rancangan undang-undang HIP tersebut Sebab hal itu akan membuka peluang bagi Partai Komunis untuk tumbuh lagi di Indonesia Yang ketiga Menyuruhkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia terutama ormas-ormas yang ada di negara kita ini agar merapatkan barisan memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk mencegah tumbuhnya faham komunis di negara kita karena faham komunis bertentangan dengan ajan Islam dan ingin mengurong-urong Pancasila sebagai dasar negara dan haluan negara kita yang sah Saya Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota Tersenama Pengurus MUI Kabupaten 50 Kota memberikan pernyataan Pertama mendukung maklumat MUI Pusat dan MUI Provinsi Sumatera Barat untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Yang kedua meminta kepada lembaga terkait agar menghentikan proses RUU haluan ideologi Pancasila untuk menjadi undang-undang karena berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan antara anak-anak bangsa Sementara kita menginginkan keharmonisan di dalam kehidupan secara bersama-sama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Pernyataan ini disampaikan sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada bangsa dan negara ini Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pernyataan Ketua MUI Kabupaten Kota Sesumatera Barat Kami atas nama Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariyaman Sumatera Barat menolak dan menghentikan segala bentuk macam proses RUU HIP karena dari awal sudah cacat karena berkentangan dengan ideologi Pancasila yang telah kita sekepikati dari seluruh unsur negara ini Maka oleh karena itu kami meminta kepada anggota DPR RI untuk dapat menghentikan bukan hanya mengundur tapi menghentikan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ini karena ini dapat merukai segenap hati nurani masyarakat bangsa Indonesia karena dapat mencederai ideologi bangsa negara kita demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat harap dimalumi la hawla wa la quataila billah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saudara-saudara kusbangsa dan setanah air kita sudah dengarkan pesan seluruh ketua ketua umum MUI kabupaten kota sesumat terabar yang tegak satu barisan dalam menjaga keutuhan negeri ini jangan dianggap ini adalah suara sekelumit orang di belakang para ulama itu adalah umat bersama nah karena itu sekali lagi saya ingatkan sebagai penutup dari video ini hentikan pembahasan RUHIP itu tanpa kompromi karena begitulah pesan maklumat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Say Indonesia Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hentikan Hentikan Pertikaian Ciptakan Perdamaian Hentikan Pertikaian Ciptakan Perdamaian Menuju Persatuan Kalam Tuhan Kalam Ilahi Menuntut Persatuan Perpecahan Melumpuhkan Kekuatan Pertikaian Menguntungkan Musuh Tuhan Hanya Iman Dan Tauhid Yang Menyatukan Tutupan Agama Menjadi Tujuan Panggilan Jihad Hidupkan Panggilan Jihad Hidupkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Panggilan Jihad Petru Han Hidupkan Han Apatumi Jihad Mил Jihad Jihad Ez Ass Jihad 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 Jihad